D.R. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO terhadap 4 gadis belia asal Kecepatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya diamankan oleh unit PPA Polres Sukabumi. Lantaran menjual gadis belia ke seorang Mami di Papua. Kapolres Sukabumi AKBP Dedi dan Mawansyah mengatakan pihaknya berhasil mengungkap jaringan TPPO terhadap 4 gadis belia tersebut, yaitu S.A. 15 tahun, I.A. 18 tahun, N.S. 18 tahun, dan A.N. 25 tahun. Mereka merupakan warga Kecepatan Pelabuhan Ratu. Dalam kasus ini, polisi menangkap tersangka yaitu D.R. berusia 37 tahun, juga merupakan warga Kecepatan Pelabuhan Ratu. Terbongkarnya kasus ini berkat kerjasama Polres Sukabumi dengan Polres Paniai, Papua, yang juga telah menangkap dua tersangka jaringan perdagangan orang dengan inisial IS dan HK. Dari hasil penyelidikan, polisi pelaku melakukan aksinya pada 21 Oktober 2021 lalu, bertugas mencari perempuan muda di Pelabuhan Ratu untuk dijual ke IS, yang disebut sebagai Mami, untuk bekerja di kafenya. Empat korban dijual kembali ke HK dengan harga 80 juta per orang, sedangkan D.R. terima komisi dari HK sedikitnya 1 juta rupiah per orang. Modus yang dilakukan D.R. dengan cara merekrut korbannya, yaitu dengan menawarkan pekerjaan kepada sejumlah gadis dengan upah yang cukup tinggi untuk bekerja di Papua. Dari hasil penjualan gadis belia, tersangka terima komisi sedikitnya 1 juta rupiah per orang. Inisial I ini menjual lagi kepada HK dengan 80 juta per orang, jadi sekitar 320 juta. Keempat korban tidak bisa pulang karena diancam oleh HK. Apabila minta pulang, maka keempat korban tersebut harus mengganti biaya pemberangkatan dari Sukabumi sampai di Papua, dan selama mereka hidup di Papua harus mengganti biaya tersebut. Kalau bisa mau jadi keputangan yang diancam dari Papua, dapat berapa orang? Dapat bisa, bisa. Sudah terima? Sudah terima. Sudah terima, Tadu. Pelaku D.R. harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman kurungan 3 hingga 15 tahun penjara. Dari Kecamatan Pelabuah Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika Sukabumi. Berarti B.R. diirat만 mencari, Tadu.